Di sini berapa maksimal bisa? Maksimal bisa berapa ini? Berapa ya? Seribu perkanan. Seribu, seribu. Seribu perkanan. Sudah maksimal ini? Kalau bisa, kita tambah kanan. Tambah kanan juga. Ada lagi ayamnya? Pak Pangdam, Pak Pangdam, dari kondisi ini, apakah ada rencana untuk mengembangkan lagi? Oh iya, terus. Kita akan mengembangkan terus ini. Tadi disampaikan Pak Bupati juga bahwa selama ini ayam masih datangkan dari luar. Kenapa nggak? Kita buat aja seperti ini. Namun kita butuh proses pembelajaran. Tahap awalnya bagaimana untuk memberikan mindset kepada masyarakat ya? Masyarakat sudah hebat kok sebetulnya. Cuma perhitungan kami tentang tadi yang disinggung, kalau ayam putih berkesan ayam potong. Sehingga kurang laku. Nanti ke depan kita nggak usah lagi pelihara yang begini, gitu aja. Tadi yang disampaikan oleh salah satu anggota berkaitan dengan pemasaran. Mungkin ada rencana nanti dari Pak Pangdam sendiri bagaimana mengajarkan proses pemasaran kepada Ya, nanti bisa itu. Bisa aja. Mudah itu nanti. Cuma kita kan kemarin itu menyiapkan itu sangat cepat. Dengan segala macam kendala-kendala ini bisa dapat solusi. Padahal kondisi kekenian ya? Saya yakin itu. Nanti kalau acara-acara nanti di Kabupaten acara nanti di Kodim di Pores kita bilang aja kalau nyari ayamnya disini udah itu aja. Salah satu pemasaran adalah melakukan komunikasi dengan Kodim Pores Dan memang harganya lebih murah dari pasaran bukannya kita minta lebih mahal kan gitu. Produksi sudah ada tinggal bagaimana membawa Pak Bupati sudah siap untuk membantu tadi? Udah Ya sudah siap Jadi tadi saya sudah minta-minta teman-teman ini bukan saya bukan suruh beli perintah untuk beli kepada komunik daripada beli di pasar yang harganya mahal kita 50 ribu ini kan terjangkau saya berharap teman-teman Hasil produksi sudah ada tinggal bagaimana masyarakat membantu masyarakat ya Pak Karena kemarin itu imit selam ini bahwa ayam ini ayam potong karena tidak dan harganya terjangkau 50 ribu Sangat membantu masyarakat konsumen ya Kita menyediakan protein yang cukup ini Komudan Komudan izin Komudan ini setelah ayam Komudan ini kelanjutan produk pakan ini berkira bagaimana Komudan kalau itu kan kita sudah ada programnya air tadinya kita sudah mulai dengan pompa hidram pompa hidram sudah berjalan kita ajak dari segala institusi untuk bisa sama-sama mengerjakan kita lagi siapkan juga untuk sumur bor masih sudah ada air kita bikin pertanian untuk pertanian yang sangat terbatas airnya pakai irigasi tetes kalau masih memungkinkan kita bisa pelihara ayam yang murah meriah namun hasilnya cukup besar tapi kalau sudah bisa berkembang ini terus sampai supaya semua pangannya di tetes ini atau di semua daerah itu tidak perlu sambil ngambil dari luar dan organik ya organik orang tanah luas begini proses-proses seperti itu kesulitan pemasaran itu biasa itu kita baru mulai kok baru berapa bulan mulai nanti kalau berulang kali ada kesulitan terus baru itu masalah kalau seperti ini bisa itu baru awal kayaknya mungkin tentangan dari kelompok pada pemasaran ya perlu membangun komunikasi berlanjut dengan sektor-sektor yang ada untuk membangun pemasaran nanti hasil produksi yang ada penjualan penjualan seperti tadi Panglino bilang memang ini baru mulai kita baru merangkati dari awal mudah-mudahan harapan kita kedepannya banyak orang tahu karena karena di soe ini belum masyarakat belum tahu kalau disini ada peternakan ayam ini perekor berapa ini 50 ribu usia berapa ini usia 3 bulan lebih ini dia berat sekitar berapa kan bervariasi 500 sampai 1 kilo belum belum sampai 700 gram ini jenis ayam ini dia punya besar hanya sekitaran begini dia bisa tambah lagi ini untuk pakan bikin sendiri kakak iya pakan kita buat sendiri malah sebenarnya untuk pengembangannya tadi saya agak grogu juga untuk sampaikan ke panglima kita pengembangannya kita sementara ini kita mengembangkan mesin ketas juga untuk produksi DOC sendiri harapan kita kedepannya kita tidak ambil ayam dari tidak perlu beli ada kendala dalam pengembangan tidak ada saat ini kendalanya hanya indukan indukan kita belum siap telur tapi kita ayam di dalam itu kita punya 26 ekor kita beli 30 butir menghasilkan 26 ekor di samping mesin jagung itu kita ada mesin tetas tadi kita belum sampai ke situ mungkin nanti sampai itu kapasitas 2000 2000 butir satu kali produksi satu kali produksi harapannya ke depan kita tidak usah beli lagi dari Jawa dan sudah dan sudah pernah dicoba belum karena tempatnya belum tapi yang semi otomatis kita sudah jalan puyuh kita sudah dapat 4000 ekor ayam berapa kali tetas setiap tetas itu tergantung telur kita dapat telur dari kefa itu hanya oh belum produksi telur sendiri indukan belum ada indukan kita kita sudah ada karena masih muda jadi produksi baru 8 butir per hari makasih dengan Yesua Kamlasi Makasih jadi ini kalau mau bawa kan mau bawa baru bawa kebawa kebawa cemamping kakak terima kasih kakak kakak terima kasih kakak ikut pimpin ikut pimpin ikut pimpin ikut pimpin korang terima kasih ekspresinya begitu apa salahnya sudah terima kasih sekuat-kuatnya lulang kakak ada setiga ton yang pernah kawin itu terharu kakak terima kasih